Intro Hari ini saya datang dari sebuah supermarket jadi saya menemukan benda ini ini gulali jadi melihat benda ini saya teringat satu hal yang sangat menarik dalam sebuah cerita dimana ada seorang ibu pada suatu hari mendatangi asrama seorang dukuh yang cukup ternama kedatangan ibu ini cukup sederhana dia hanya mengajak anaknya yang sedang kecanduan makan gulali karena dia merasa bahwa si dukuh inilah yang pada akhirnya bisa jadi solusi atas kecanduan anak ini akhirnya si ibu itu pun datang dan menghadap si dukuh lalu ibunya berkata dukuh anak saya susah sekali berhenti untuk makan gulali bisakah dukuh membantu anak saya agar dia tidak lagi makan gulali saya serahkan semuanya kepada dukuh lalu dengan sedikit senyum si dukuh akhirnya terdiam sebentar dan lalu berkata kepada si ibu begini ibu datanglah lagi seminggu saya akan berusaha mengobati anak datanglah seminggu lagi si dukuh bersama si ibu lagi bercengkrama dan si ibu berkata hai dukuh hai dukuh bagaimana apakah minggu ini anak saya bisa diombati si dukuh pun menarik kembali senyum bibirnya dan berkata oh begini ibu lagi seminggu bisakah ibu datang lagi disini mulailah wajah si ibu mulai agak kecewa karena butuhkan waktu yang cukup lama tapi tanpa pantang menyerah akhirnya seminggu kemudian si ibu itu pun datang menghadapi dukuh dan lalu dengan suara lantang si ibu menanyakan dukuh padahal dukuh itu mahasakti saya dengar dukuh bisa mengobati banyak orang kenapa hanya untuk mengobati anak saya dari kecanduan yang makan permen gulali ini dukuh membutuhkan waktu hampir 3 minggu lalu si dukuh menjawab begini ibu saat pertama ibu kesini saya sesungguhnya juga sedang kecanduan makan permen di minggu kedua ibu datang saya juga belum bisa menahan diri saya untuk makan permen dan di minggu ketiga baru akhirnya saya bisa berhenti makan permen dan ketika saya bisa berhenti makan permen saat itu juga saya pasti bisa menggantikan anak ibu untuk makan permen jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sebelum kita ingin memperbaiki orang lain mulailah dari memperbaiki ini kita sendiri semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati